Hakim menolak eksepsi atau nota keberatan yang diajukan istri Ferdi Sambo Putri Candrawati. Dengan putusan sela ini, maka kasus pembunuhan Brigadir Yosua dengan terdakwa Putri Candrawati dilanjutkan. Dan menurut rencana, sidang akan kembali digelar pekan depan 1 November 2022. Ekspsi Putri Candrawati ditolak, majlis Hakim memerintahkan Jaksa Periutut Umum melanjutkan pembuktian perkara dengan memanggil keluarga Yosua sebagai saksi. Menarik dari kesaksian kemarin, kuasa hukum keluarga menyebut Putri diduga ikut menembak Yosua. Kita akan bahas bersama dengan pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Selamat petang Pak Reza. Selamat Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Reza, JPU diminta hadirkan 12 saksi di minggu depan keluarga Yosua yang hadir bersama orang terdekatnya. Bagaimana Anda melihat drama di persidangan nanti keluarga bertemu dengan terdakwa? Saya acapkan memandang bahwa proses persidangan kita itu justru tidak memberikan ruang bagi terdakwa dan korban atau keluarga korban untuk berkomunikasi, untuk berinteraksi secara langsung. Keberadaan mereka seolah-olah sudah sepenuhnya diwakili atau tanda petik dirampas oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum. Tapi bahwa persidangan nanti justru menghadirkan kedua-dua pihak berhadapan secara langsung justru ini merupakan kabar baik. Ini saya anggap sebagai sebuah pembaruan di mana justru bertentangan dengan tren selama ini, kali ini justru kedua pihak yang paling berkepentingan langsung dalam proses hukum ini dihadapkan, bertemu, diharapkan juga berinteraksi satu sama lain. Ini satu perkembangan yang menurut saya sangat positif. Hingga lagi, terutama bagi keluarga mendiang Brigadir Yosua, betapapun nanti mereka datang dengan kesedihan, bahkan mungkin datang dengan kemurkaan, tapi sungguh-sungguh saya berharap mereka juga punya porsi ketenangan di dalam pikiran mereka. Agar segala macam keterangan yang mereka sampaikan, jawaban yang mereka berikan tetap konstruktif membantu proses hukum itu sendiri. Oke, Pak Reza, kalau kita lihat soal kesaksian dari keluarga korban, keluarga Yosua ini, kemarin di sidangnya Eliezer, disampaikan oleh kuasa hukumnya, ada dugaan Putri Candrawaiti menembak, menembak, ikut menembak Yosua. Pekan depan akan dihadirkan juga saksi yang sama, keluarga Yosua dengan orang terdekatnya. Ini bagaimana Anda lihat, nanti melihat kualitas saksi, apakah terungkapkah nanti peran dari Putri Candrawati ketika harus berhadapan dengan keluarga korban? Pak Reza? Saksi tentu saja juga harus menunjukkan dirinya sebagai orang yang kredibel di mata majelis saksi. Kredibilitas saksi akan ditakar lewat dua hal, paling tidak. Pertama, antara pernyataan yang satu dengan pertanyaan yang lain dari saksi yang sama. Sementara yang kedua, kredibilitas diukur berdasarkan pernyataan antara saksi yang satu dengan pernyataan yang disampaikan oleh saksi-saksi lainnya. Tentu saja, apabila ada kesesuaian antar kesaksian tersebut, ada kesesuaian antar saksi tersebut, maka hitung-hitungan di atas kertas, saksi yang bersangkutan akan dinilai oleh majelis hakim sebagai saksi yang kredibel. Nah, saksi ini kredibel, maka keterangan atau informasi yang dia sampaikan besar kemungkinan akan masuk dalam catatan bahkan pertimbangan hakim sebelum membuat putusan nantinya. Bahkan keterangan saksi ini dibenarkan juga oleh terdakwa Eliezer, walaupun pada akhirnya sempat diklarifikasi soal jumlah penembak oleh kuasa hukum dari Eliezer. Apakah ini artinya keterangan saksi nanti bisa menguatkan dari konstruksi yang dibangun selama ini termasuk oleh jaksa penutut umum? Saya memandang ada perbedaan yang sangat nyata antara hukum dan psikologi forensik dalam memposisikan keterangan saksi. Keterangan saksi bisa kita pahami sebagai informasi yang dikemukakan berdasarkan daya ingat si saksi. Dalam hukum, keterangan dari saksi merupakan alat bukti yang penting. Sementara psikologi forensik justru sebaliknya. Psikologi forensik sangat kritis dalam menakar validitas keterangan saksi. Kenapa? Karena segala hal yang disampaikan dengan mengandalkan daya ingat manusia, dari sudut pandang psikologi forensik dianggap sangat rapuh, rentan mengalami fragmentasi dan juga rentan mengalami distorsi. Itu sebabnya psikologi forensik betapapun tetap menganggap keterangan saksi adalah barang yang penting, tapi justru tetap sangat patut diwaspadai keterangan saksi pula yang sangat potensial untuk menjadi faktor perusak proses persidangan, proses penegakan hukum, proses pengukapan kebenaran. Kalau tadi ada keterangan dari terdakwa, apakah itu tidak menguatkan, Pak Reza? Bagaimana? Kalau tadi keterangan dari, persetuju bukan, membenarkan dari terdakwa itu tidak menguatkan juga? Atau bagaimana pandangan dari psikologi forensik? Kalau tadi sudah saya kemukakan, apabila ada kesesuaian antara pernyataan yang satu dengan pernyataan yang lain, maka hitung-hitungan di atas kertas ini akan dianggap sebagai saksi yang kredibel. Pernyataannya akan dicatat, bahkan mungkin dipertimbangkan oleh Majelis Sakim. Tapi tidak bisa kita pungkiri dalam proses hukum yang namanya perubahan keterangan saksi, entah karena dia merasa sebelumnya diintimidasi, atau karena tiba-tiba saja muncul ingatan yang baru, itu sangat mungkin terjadi. Fragmentasi dan distorsi itulah yang kemudian bisa mengacaukan proses persidangan, karena pada akhirnya seorang saksi yang keterangannya berubah-ubah, yang tidak konsisten, yang bertentangan satu sama lain, justru akan dianggap sebagai keterangan yang tidak berkualitas oleh Majelis Sakim. Oke, dan itu akan disampingkan oleh Hakim. Nah, kalau misalkan Anda lihat dari eksepsi yang disampaikan oleh Putri Candrawati, bagaimana sih sebetulnya dalam mengimbangi dakwaan yang disusun oleh jaksa, kalau Anda bedah, Pak Reza? Bagaimana peran-perannya? Peristiwa ini dalam dakwaan tampaknya bertitik awal dari sebuah peristiwa yang disebut-sebut sebagai peleksian seksual, yang konon dilakukan oleh mendiang Brigadir Yosua terhadap Putri Candrawati. Hingga detik ini, saya terus terang masih belum teryakinkan adanya peristiwa peleksian seksual tersebut. Bahkan, selama ini saya beranggapan, tentu saja harus dibuktikan di persidangan, saya beranggapan selama ini tidak ada kontak seksual. Namun, andaikan dipaksa bahwa tetap harus ada peristiwa kekerasan seksual, maka justru saya memandang besar kemungkinan mendiang Brigadir Yosua lah yang menjadi korbannya, bukan pelakunya. Baik, kemarin juga keterangan dari Eliezer bahwa ia tidak percaya soal adanya kekerasan seksual dari Yosua. Artinya nanti ketika di sidang pekan depan, apa sebetulnya yang harus digali oleh Jaksa untuk membuktikan bahwa kekerasan seksual ini terbantahkan, tidak ada? Pak Reza? Profil PC menurut saya tidak berkesesuaian dengan profil korban kekerasan seksual. Itu pertama. Yang kedua, apa yang disampaikan oleh PC bahwa dia sudah menjadi korban peleksian seksual, saya sangat yakin tidak akan pernah menjadi kasus hukum atau perkara hukum. Di pengadilan negeri manapun, di ruang sidang manapun, di hadapan majelis hakim manapun, peleksian seksual yang disebut-sebut oleh PC itu tidak akan pernah menjadi kasus hukum atau tidak akan pernah menjadi perkara hukum. Atas dasar itu, entah itu Jaksa penuntut umum, lebih-lebih lagi adalah majelis hakim bisa saja dengan mudahnya mengesampingkan adanya klaim peleksian seksual tersebut. Karena toh, tidak ada masalah pelecehan seksual yang kemudian diangkat menjadi perkara hukum dan terlebih lagi menjadi sebuah putusan hakim. Anggap saja itu tidak ada karena tidak pernah menjadi kasus hukum atau perkara hukum. Saya menarik ketika tadi Anda singgung soal profil korban pelecehan seksual. Jika melihat dari apa yang saat ini terjadi di Putri Chandrawati, apa yang bisa Anda simpulkan? Misalnya, yang bisa Anda tangkap yang tergambar dari sosok PC, Pak Reza? Pertama, korban pelecehan seksual berdasarkan sekian banyak studi diketahui mengalami guncangan psikologis yang hebat. Lazimnya, seseorang yang mengalami guncangan kejiwaan yang sedemikian dahsyat akan memilih untuk mengisolasi dirinya. Tidak mau bertemu dengan siapapun. Tapi apa yang dilakukan oleh PC, justru dia bersama penasihat hukumnya muncul di depan Mako Brimob, memperkenalkan diri, bahkan dia sebut namanya. Ini sungguh-sungguh bertolak belakang dengan profil korban kekerasan seksual. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai orang yang mengaku sudah mengalami pelecehan seksual, PC ini meminta perlindungan kepada LPSK. Tapi anehnya, justru PC pula yang menolak pemeriksaan dari LPSK, dari lembaga yang sesungguhnya akan memberikan perlindungan kepada yang bersangkutan. Paling tidak dua kejanganan ini yang menjadi alasan mengapa saya hingga detik ini tetap belum teryakinkan bahwa sudah terjadi pelecehan seksual. Namun apabila dipaksakan tetap harus ada pelecehan seksual, maka menurut saya, Mendiang Brigadirie bukanlah korbannya. Jadi... Jadi kalau Anda lihat, apakah alibi yang disampaikan dari Putri Candrawati ini untuk mengaburkan peran dari Putri Candrawati di kasus pembunuhan Brigadirie Joshua? Apa yang disampaikan oleh PC, tak lebih tak kurang adalah sebuah skenario yang disebut sebagai ironi victimisasi. Ini sesungguhnya sebuah strategi yang sangat jamak dilakukan oleh orang-orang yang sedang bermasalah dengan hukum. Yaitu bagaimana seorang terdakwa misalnya berusaha menggeser dirinya dari posisi dari yang semula adalah pelaku, dia bergeser menjadi seolah-olah korban. Harapannya apa? Harapannya adalah mendapatkan simpati publik dan mendapatkan simpati dari majelis hakim. Kalau majelis hakim sudah berhasil direbut hatinya, maka tidak tertentu kemungkinan akan ada manfaat-manfaat hukum yang akan bisa dicapai oleh terdakwa. Jadi kalau Anda lihat dari psikologi forensik, pembuktian untuk kasus kekerasan seksual itu begitu penting di persidangan ini, Pak Reza? Atau hal yang bisa dilupakan karena ini pembunuhan berencana? Menurut saya tidak penting lagi. Sama sekali tidak penting. Karena tadi saya katakan, narasi tentang peleksian seksual atau kekerasan seksual itu tidak akan pernah menjadi kasus hukum, tidak akan pernah menjadi perkara hukum. Jadi tidak ada urgensi untuk melakukan pembuktian terhadap sesuatu yang tidak ada tersebut. Tapi pengaruh untuk pemulihan nama dari Joshua bagaimana, Pak Reza? Itulah sebabnya. Sejak awal saya menyesalkan adanya narasi kekerasan seksual tersebut. Narasi ini sesungguhnya tidak hanya merugikan brigadierie mendiam, tapi juga merugikan PC sendiri. Kenapa? Dari sudut pandang mendiang brigadierie Joshua, dia akan terpatri, terstigma selama-lamanya sebagai orang yang konon sudah disebut-sebut melakukan tidak senonok terhadap istri komandannya. Dan dia tidak punya sama sekali kesempatan untuk membela diri, untuk menyangkal akan tuduhan tersebut. Dan di minggu depanlah akan ada ruang bagi keluarga untuk membela diri dari tuduhan-tuduhan yang selama ini dilontarkan oleh Ferdi Sambu dan Putri Candrawati, dari pihak Ferdi Sambu dan Putri Candrawati. Terima kasih Reza Indragiri Amgril. Pakar Psikologi Forensik telah memberikan pandangannya dalam program Kompas Petang sore hari ini. Sehat selalu Pak Reza. Terima kasih.